Intro Kalau kita mau progresikan loh Haji Oplenok Itu kita tahu dulu Jadi kita tahu dulu genetik ikannya gimana Terus kita harus tahu juga kualitas ikannya Bagapnya itu gimana Jadi kita nanti bisa enak progresnya Kalau kita udah tahu genetiknya udah bagus Mungkin kita lebih mantap Kita udah lebih yakin lagi untuk progresnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Di kesempatan kali ini Saya sedang berada di MKS series lagi Nah kalian bisa lihat sendiri disini Lohan CNC-nya mantap sekali Nanti kita akan bahas satu demi satu Kita akan ulas tuntas Bagaimana cara perawatan Terkait MKS series ini Oke Yuk kita bahas dari sebelah mana nih Mas Alfian Dari sebelah sini Oke Dari atas boleh Bawah boleh Dari atas Dari atas Seriannya MKS Ini MKS yang Ketiga Jadi anakan Yang ketiga Mengenai size-nya sendiri nih Mas Untuk Lohan CNC ini Kira-kira sekarang di size berapa ya Kalau ini Jadi size-nya sekitar 19 cm 20 cm Nah Kalau yang ini Oke Nah mungkin untuk sebelahnya Ini jenisnya sama CNC juga ya Mas ya Ya Ini CNC juga Ini juga Dari serian MKS juga Ini Ini serian MKS Generasi keberapa Mas Ini generasi keempat Ini generasi keempatnya ya Ini keempatnya Oke Untuk size-nya kurang lebih sama ya Mas ya Hampir sama Mantap sekali ya temen-temen ya Oke kita lihat yang di sebelah Sana Mas Ini ada Apa ini Oh ini kan Golden Beast yang waktu lalu ya Golden Beast ini Saya dapet Om Jadi bukan serian dari sini Jadi Golden Beast ini aku Dulu dapet dari Solo Oke Tidunya dapet dari Solo Jadi bukan serian dari sini Oke Artinya ini bukan serian dari Mas Alfian ya Ya Tetapi ini mungkin ke depannya akan disiapkan untuk Indukan juga ya Mas Ayah Iya Om Jadi rencana tetap Disiapkan buat tiduran Tapi selama ini belum pernah dicoba juga Oke Kita bahas yang mana lagi nih Mas Yang bawah Oke yang bawah ya Nah ini temen-temen yang bawah juga ada Yang size jumbo Ini ada dua ekor di bawah Kita duduk aja ya Nah ini serian MKS juga Mas Alfian Ya kalau ini serian MKS juga Oke Ini MKS yang ketiga Om Oke ini size nya berapa ini? Kalau size nya lebih kurang sekitar 20-21 cm 20-22an lah ya Sama dengan yang bagian atas ya Mas ya Iya Oke Artinya itu satu trah sama yang diatasnya ya? Iya betul Generasi ketiga MKS series ya Mas ya? Generasi ketiganya Oke Nah untuk perawatan MKS series sendiri Mas Khusus MKS series Artinya kan ini produk dari MKS Tempatnya Mas Alfian Braiding ya? Iya Nah apakah ada kekurangan dan kelebihan nih? Kalau kekurangan dan kelebihan pasti ada Om Oke Seperti ada Jadi kalau dari kekurangannya dulu Kalau dari MKS itu kekurangannya pertama Itu mungkin di warna Jadi di warna itu ada sih yang bagus di warna Tapi ada juga yang sedikit agak berat Jadi kita harus itilahnya fokus Kalau mau progres warnanya harus fokus ke warna dulu Terus Sama yang kedua di bodi Bodi sebenarnya udah lumayan bagus Cuma kalau mungkin terlambat progres Ya itu kan bodinya mungkin Nanti kunciannya kelihatan hilang atau gimana Terus untuk kelebihan Kalau kelebihannya Kalau menurut saya sih cuma di mutiara Di mutiara Di mutiaranya itu Gimana ya? Cross head ya? Cross head, cross face Iya Jadi mutiaranya bisa mutiara timbul Oke Kalau saya lihat juga disini Jenungnya mesti bumbum Mas ya? Sama jenung Jenung juga gede-gede Jenungnya besar-besar Kalian bisa lihat sendiri nih teman-teman Iya gede-gede Jadi MKS itu memiliki keunggulan di jenungnya Karena Kita lihat riwayatnya Pejantanya terdahulu itu jenungnya besar juga ya Mas ya? Dan mutiara Disini bisa timbul ya? Iya Dan tentunya disini Kalau kita lihat bersama Mutiaranya dia berpola cacing Kombinasi rintik ya Mas ya? Cacing rintik Oke Mantap sekali ini Benerung kasar Benerung kasar ya? Oke Nah kalau sebelahnya ini dia MKS juga Mas? Kalau sebelahnya Ini bukan Jadi kalau ini Ternakan dari teman juga sih Oke Ternakan dari teman Saya ambil Dari orang buja juga Mari coba Dapet ini Ternakan dari teman Oke Artinya ini pun Dicadangkan untuk indukan juga ya? Iya pastinya Kalau bisa untuk ke kontes Kita ikutkan kontes Kalaupun sudah oversize Kita masukkan ke indukan gitu ya? Betul Oke Artinya disini Om Malfian selalu update untuk Generasi indukan-indukan selanjutnya ya? Iya betul Tidak hanya dari MKS sendiri ya? Iya betul Jadi Harus update Jadi harus update Nanti materi-materi indukannya Kita ambil dari Serian mana Serian mana kita Setilahnya kita mix Kita crosskan Kita cari hasil yang terbaik Yang jelas Nah jadi mengenai Braiding ini Om Beno Saya punya beberapa Materi Jadi materi Dari serian mana Dari serian mana Tapi tetap Saya juga pakai Dari serian Saya dulu jadi Pakai serian MKS Saya fokus Untuk cari di Mutiara Dari di Cenong Itu yang jelas Terus Saya juga tidak menutup Kemungkinan Ambil dari materi yang Lain Jadi ambil dari Serian yang lain Jadi untuk Materi buat upgrade ikan Yang jelas untuk cari Yang terbaik lah Oke Kalau kita lihat Di pojok kanan atas itu Sudah ada Burayakan Lohan Cencu ya Itu Burayakan Lohan Cencu apa nih Mas Afian? Kalau ini Anaan dari Anaknya sendiri Jadi serian Jadi serian MKS JR Om Beno Oke Serian MKS JR MKS JR Artinya Pejantannya MKS Pejantannya MKS Betinannya MKS Anakannya MKS JR namanya Kepanjangannya apa itu Om? Kalau MKS sendiri pun Minta kasih sayang Minta kasih sayang Lucu sekali nih temen-temen JR nya itu junior Jadi minta kasih sayang junior Oke Artinya Nama disini Ini ada sebuah kisah ya Minta kasih sayang JR nya itu junior ya Artinya yang junior junior Burayakan yang disana itu Dia minta kasih sayang lagi sama MKS indukannya seperti itu Oke Semoga Nama ini bisa membawa berkah Untuk kedepannya Dan hasilnya pun makin bagus Oke yuk kita lihat yang disebelah sini ya Nah kalau yang ini Ini apa Mas? Ini? Ya Ini juga MKS Om MKS juga? Ini MKS MKS yang kedua Kalau ini MKS kedua? Iya Iya Dia mutasi Jadi berubah Ganti baju jadi GB Jadi GB Jadi GB ya Oke artinya MKS sendiri dia membawa Trah ke golden base ya? Jadi MKS sendiri itu ada ganya Golden base umben Oke Jadi tidak menutup kemungkinan Anakan-anakan yang dihasilkan Dia bisa mutasi ke golden base ya? Salah satunya ini ya? Salah satunya ini Terus ini ada juga Mengenai perawatan MKS series ini Mas Mungkin ada perawatan khusus Baik dari pemberian pakan Terus air Bisa berpengaruh terhadap Kesuksesan Memprogres Selohan Cencu serian dari Mas Alvian ini Jadi kalau Progres serian MKS ini Kalau saya sih Yang pertama Kita jaga kondisi airnya dulu Oke Jadi kondisi air kita harus jaga Kita harus ganti Minimal itu seminggu sekali Minimal Minimal seminggu sekali? Minimal seminggu sekali Dikurangin berapa? Separuh minimal Jadi separuh dari Aquarium Nanti terus kita tambah lagi Oke Jadi kalau Saya Kalau saya ya Itu paling tidak dua kali Seminggu dua kali Jadi Untuk Tiga hari pertama Saya ganti separuh Terus nanti saya tambah lagi Terus nanti yang Tiga hari berikutnya Saya kuras habis Terus Saya tambah lagi Airnya Jadi kita Silahnya Emang benar-benar Selalu dengan air yang baru Oke Artinya dari kecil pun Sudah dibiasakan Untuk sering diganti air ya? Kalau Kalau saya seperti itu Seminggu dua kali ya mas ya? Seminggu dua kali Nah tujuannya untuk apa nih? Yang jelas tujuannya Pertama Kenyamanan ikan Terus Yang kedua Nanti itu Bisa berpengaruh Di kecerahan ikan juga Oke Terus kita kan Kalau progresikan tentunya Pake lava juga Itu pasti Airnya juga Lebih cepat Ijo atau Kena lumut Terus yang Berikutnya Kalau Ikan Yang akan Ikan yang kita progres Akan diarahkan ke kontes Itu kan pasti nanti Di arena kontes Itu air baru Oke Jadi kita Bisa Menyetan ikannya itu Sudah Bisa Adaptasi Di air yang baru Dengan air baru Oke Artinya Sejak dini Untuk air sendiri Dibiasakan Sering ganti air Agar airnya baru terus Iya Untuk menyesuaikan Kondisi ikan Ketika nanti di arena kontes Dia sudah tidak kaget Seperti itu ya? Oke Apalagi mas Untuk perawatan Serian MKS sendiri nih Makanan mungkin Makanan Kalau dari saya sendiri Kalau makanan Maling gak sehari Tiga kali Sehari tiga kali Minimal tiga kali Maling gak Terus nanti Ada juga seminggu sekali Kita mainkan kuasa Oke Terus kalau untuk makanan sendiri Mungkin Pagi Pagi Kalau saya pagi itu pakai cacing begu Pagi cacing begu Pagi cacing begu Pagi cacing begu Nanti kalau siang kita kasih pelet Nah itu mau kita kasih pelet buat jenong Kita kasih pelet buat warna Atau kita kasih pelet buat yang mutiara Nah terus nanti malam biasanya saya kasih udang Jadi itu untuk pembentukan bodinya lebih Apa namanya Lebih ideal di malam hari diberikan udang Karena penyerapan sistem metabolismenya ya Iya Oke Artinya disini untuk makanan sendiri Mas Alfian kombinasi ya Baik cacing begu Pelet Dan udang juga ya Oke Nah itu mengenai perawatan ya Baik dari air Dari pemberian pakan Nah untuk pencahayaan sendiri nih Di Lohan cencu Yang mas Alfian Proges Ini menggunakan lampu apa nih Kalau lampu sih Macem-macem ya Oh itu ada yang LED panjang ya LED panjang Atau pakai yang TL TL ya Lampu tanning ya mas ya Lampu tanning Oke Khusus tanning Oke Selanjutnya Apakah ada perawatan khusus nih Yang bisa dibocorkan Khusus Kalau khusus gak ada Gak ada ya Cuma Gitu-gitu aja sih Gitu-gitu aja ya Apakah ada untuk Memaksimalkan Baik jenong Warna itu Suntik-suntik pregnil mungkin Untuk harian Seperti itu Kalau suntik pregnil Atau terapi pregnil sih Jarang Jarang ya Mungkin suntik Kalau mau ke kontes saja Baru disuntik pregnil Oke Jadi kalau untuk Kita fokuskan Misalkan ke jenong Mungkin Pakai pelet aja Untuk harian ya Atau hariannya pelet Jenong Pelet-jenong Warna Pelet-warna Udah gitu aja Oke artinya Di tempatnya mas alfian Untuk pregnil Terapih pregnil itu Ketika ikan akan Turun kontes aja Karena pada basicnya memang Di serian cincu nya mas alfian ini Dia sudah memiliki Bakar jenong yang bagus Warna yang bagus Mutiara yang bagus Artinya Kalau untuk harian Tidak perlu suntik Suntik pregnil ya mas ya Terapinya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya mas alfian ya Oke Nah seperti itu ya teman-teman ya Untuk Perawatan harian Untuk Bagaimana cara mas alfian memprogress Kita sudah tanyakan langsung Jadi kita bisa lihat sendiri Hasil-hasil Ikan lohan yang mas alfian Ternak Dan tentunya Hasilnya kalian bisa lihat sendiri Cukup bagus juga Semoga kedepannya Mas alfian bisa menghasilkan Ikan lohan cincu kualitas terbaik Itu ya mas alfian ya Ya Bersih dah Terima kasih.